Sultan Brunei Darussalam yaitu Sultan Haji Hasan al-Bolkiah berkunjung ke Indonesia pada Kamis 3 Mei 2018. Ia didampingi oleh sang putra Pangeran Matin saat bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor. Kedatangan Pangeran Matin ke Indonesia pun tak luput dari perhatian warganet. Banyak warganet yang mengidolakan sang pangeran karena paras tampannya. Hal itu terbukti dari akun Instagramnya yang memiliki lebih dari 800 ribu pengikut. Selain tampan, apa saja ya persona yang dimiliki Pangeran Matin hingga begitu didambahkan oleh banyak wanita? Berikut rangkumannya. Putra keempat Sultan Hasan al-Bolkiah hasil pernikahan dengan istri kedua Mariam Abdul Aziz tersebut merupakan lulusan Akademi Militer Kerajaan Sanders Inggris. Ia memulai pendidikan militernya pada 2010 dengan mengikuti kursus komisioning untuk petugas Angkatan Darat reguler. Lulus sebagai kadet perwira pada 2011, pemuda kelahiran 10 Agustus 1991 tersebut langsung dipromosikan ke pangkat Lieutenant II. Tak heran ia tampak begitu gagah saat mengenakan seragam militernya. Tidak hanya sebagai tentara, pada 2018 Pangeran Matin telah sah menjadi pilot helikopter setelah menggelani sekolah Defense Helikopter Flying di Royal Air Force Syaburi, Inggris Raya. Ia menerima lencana RAF Wing yang diberikan langsung oleh sang ayah. Melihat aksi sang pangeran menerbangkan helikopter, jadi ingin diajak jalan-jalan kemana ya? Tubuh atletis yang dimiliki sang pangeran tidak terlepas dari hobinya berolahraga. Polo Kuda merupakan olahraga yang paling digemarinya. Ia bahkan pernah mewakili Brunei dalam ajang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan berhasil menyumbang medali perunggu untuk cabang olahraga Polo Kuda. Selain Polo Kuda, Pangeran Matin juga gemar bermain tinju. Ia sering membagikan aktivitasnya saat bermain tinju di akun Instagram pribadinya. Pukulan demi pukulan ia arahkan ke lawan dengan keras. Kalau begini, jadi semakin yakin ya kalau sang pangeran bisa menjadi pelindung. Di balik tubuhnya yang kekar, ternyata pangeran matin ini termasuk tipe pria penyayang. Lihat saja bagaimana kedekatannya dengan anak-anak kecil ini. Tidak hanya terhadap anak-anak, pangeran ganteng ini juga sayang terhadap hewan. Salah satunya adalah macan. Dengan penuh kasih sayang, ia sering memeluk hewan yang terkenal buas tersebut dan memamerkannya di media sosial. Tuh kan, macan saja disayang. Yakin Anda tidak mau disayang juga? Belum habis sampai disitu, pangeran matin juga bisa memainkan alat musik gitar lho. Nah, bisa membayangkan kan betapa romantisnya jika sang pangeran bersenandung sambil memeti gitar di samping Anda? Jika disebut satu persatu, pesona pangeran Brunei ini seakan tidak ada habisnya ya? Belum lagi soal kekayaan yang dimiliki sebagai anggota keluarga utama kerajaan. Tak heran banyak yang menganggap pangeran matin adalah sosok pria idaman. Kalau menurut Anda, bagaimana? Terima kasih telah menonton!